Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali pada video materi kuliah Pendidikan Keluarga Negaraan Munira Malang Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai Hakikat Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nah sebelum kita membahas mengenai bagaimana hakikat demokrasi Pancasila itu Mari kita lihat gambar pada layar ini Di dalam gambar tersebut menyatakan bahwa People not politic Making the policy Jadi masyarakat itulah yang membentuk suatu tatangan politik Dan dasarnya itu adalah suatu hakikat dari demokrasi itu sendiri Nah apa yang dimaksud dengan demokrasi sejumlahnya Nah jika kita mau melihat apa itu demokrasi Kita harus mengulasnya secara etimologis dan menurut para ahli Baik yang pertama kita akan membahas secara etimologis Secara etimologis demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno Terdiri dari dua kata yaitu demos dan kratos Demos sendiri diartikan sebagai rakyat sedangkan kratos sebagai pemerintahan Jadi jika disimpulkan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan yang berdasarkan rakyat atau kehendak rakyat Nah menurut kamus besar bahasa Indonesia Demokrasi itu adalah sebuah negara yang memiliki kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat Dan pemerintahan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat di dalam sebuah pemilihan umum Jadi pengertian demokrasi menurut kamus besar bahasa Indonesia ini merujuk bentuk demokrasi yang ada di Indonesia Yaitu sebuah negara yang dimana kekuasaan tertingginya bukan pada lembaga negara Tetapi berada di tangan rakyat yang diwakilkan melalui wakil-wakilnya Yaitu DPR maupun MPR Yang dipilih melalui suatu pemilihan umum Nah bagaimana menurut para ahli demokrasi itu Menurut Abraham Likon Abraham Likon ini adalah presiden Amerika Yang menyatakan bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan Sistem pemerintahan dimana yang menjalankan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Artinya bahwa rakyat bisa melakukan kegiatan politik apapun Tanpa tekanan dari pihak manapun Karena sebenarnya yang berkuasa sepenuhnya terhadap negara adalah rakyat Dengan tujuan untuk kepentingan bersamaan Jadi menurut Abraham Likon ini bahwa Sistem politik itu ya untuk rakyat dan oleh rakyat Sistem pemerintahan itu dikelola oleh rakyat Tanpa tekanan apapun Dalam mengelola bersamaan bentuk negara Dan sebenarnya tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan bersamaan Kementerian sejahteraan masyarakat itu sendiri Nah menurut Sidney Hope Menyatakan Demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan Dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting Selalu secara langsung dan tidak langsung Didasarkan pada tepat sepakatan mayoritas Yang diberikan secara bebas dari rakyat biasa Jadi lebih sepik lagi Sidney menyatakan Bahwa demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan Dimana setiap keputusan pemerintahan itu Didasarkan atas kesepakatan mayoritas Jadi suara terbanyak dari masyarakat yang dewasa Kalau Abraham Likon menyatakan Untuk rakyat Jadi rakyatnya tidak dispesifik lagi Tetapi kalau Sidney ini menyatakan Lebih spesifik lagi Bahwa sepakatan mayoritas dari rakyat dewasa Artinya masyarakat yang sudah berusia 17 tahun ke atas Nah bagaimana terbentuknya paham demokrasi itu Nah di dalam gambar ini sebenarnya Merupakan gambar seorang masyarakat Yunani Jadi ini demokrasi murni pada awalnya yang diciptakan oleh bangsa Yunani Dimana demokrasi itu terdiri dari tiga komponen Dua komponen kekuasaan untuk rakyat Jadi power to the people Jadi kekuasaan untuk rakyat Itu adalah hakikat murni dari demokrasi Seperti negara Yunani Nah bagaimana terbentuknya Nah ini diawali darilah Kemunculan atau kemunculan paham demokrasi ini Pada masa pemerintahan Yunani kuno Nah di Yunani kuno ini Sistem pemerintahnya itu tidak satu kerajaan full Tetapi di Yunani kuno ini Terdiri dari polis-polis atau kota negara Nah masing-masing polis ini memiliki ciri khas pemerintahan khusus Ada dua kota yang terkenal Wagdawbu itu ada Sepata dan ada Athena Nah Sepata ini mengenut sistem pemerintahan monarki Sedangkan Athena ini memilih sistem pemerintahan yang demokrasi Nah pada masa Raja Solon ini Sistem pemerintahan Yunani kuno di kota polis Athena Berlangsung secara demokratis Nah bagaimana bentuknya Bentuknya ini Sistem pemerintahan ini dibagi atas empat golongan Nah di masing-masing golongan ini Nanti termasuk dalam suatu majelis Nah di dalam majelis inilah semua keputusan negara Ditentukan misalnya ada penyataan perang Atau kebijakan tentang pertanian atau ekonomi Ini dirumuskan oleh majelis ini Nah apa saja yang ditentukan dalam majelis ini Yang pertama adalah menentukan kebijakan undang-undang Hukum kerajaan dan memilih raja Nah untuk utama majelis ini terdiri dari 500 orang Paling banyak dan dipilih sejak melalui pemilu Jadi tidak semua orang bisa masuk ke majelis ini Harus melalui pemilihan Sedangkan Raja Pimpinan kota Athena ini dipilih secara langsung oleh rakyat Dengan memperoleh suara yang tertinggi Nah bagaimana wujud dari demokrasi itu Demokrasi itu banyak wujudnya Ada dua wujud Yang pertama demokrasi langsung Dan yang kedua demokrasi perwakilan Nah ketika nanti kalian mempelajari ini Apakah negara kita itu mengandung demokrasi langsung Atau demokrasi perwakilan Silahkan nanti kalian temukan ya Oke kita pahami dulu apa itu demokrasi langsung Demokrasi langsung itu adalah Setiap rakyat berhak memberikan aspirasinya Melalui pendapat atau suara Dalam menentukan sebuah keputusan Setiap rakyat mewakili dirinya sendiri Jadi dalam memilih kebijakan sehingga secara langsung Keadaan politik berada di tangan rakyat Jadi semua keputusan negara itu Didasarkan oleh rakyat Jadi ketika mau mengambil kebijakan Itu harus melihat suara dari rakyat Yang kedua adanya demokrasi perwakilan Dimana demokrasi ini bentuknya adalah Rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum Untuk memilih wakil rakyat Nah setiap setelah terpilih wakil rakyat tersebut Nanti mengutarakan aspirasi dari rakyat Untuk mengantasi pemasalah negara Nah itu adalah demokrasi perwakilan Nah kira-kira di Indonesia ini Menanapkan demokrasi langsung Atau perwakilan Nah nanti akan kalian bahas dalam tugas selanjutnya Ada beberapa aspek-aspek demokrasi Yang pertama ada aspek formal Ada aspek subtantif Secara formal demokrasi itu diartikan sebagai sistem pemerintahan Untuk mengamati pelaksanaan demokrasi di berbagai negara Sebagai contoh misalnya penerapan sistem presidensial Ataupun parlementer Namun secara subtantif Demokrasi itu merujuk pada proses demokrasi itu dilaksupan Jadi bukan hanya pada sistem Tapi pelaksanaannya Bagaimana pelaksanaannya Ada empat bentuk demokrasi Yang pertama adalah Prototif demokrasi Partisipasi demokrasi Equabium demokrasi Partipatory demokrasi Nah Nah ini tuh ada wujud demokrasi sebagai tata negara Jadi wujud demokrasi sebagai sistem tata negara Itu ada 11 pilar Yang pertama kedalatan rakyat Yang kedua pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah Yang ketiga kekuasaan mayoritas Yang keempat hak-hak minoritas Yang kelima jaminan hak-hak asasi masih manusia Yang keenam ada pemilihan yang bebas dan jujur Yang ketujuh adalah persamaan di depan hukum Yang kedelapan adalah proses hukum yang wajar Yang kesempatan adalah pembatasan pemerintah secara konstisional Yang kesepuluh adalah pluralisme sosial, ekonomi, dan politik Dan yang kesebelas adalah nilai toleransi, pragmatisme, pekerjasama, dan mufakal Nah bagaimana sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia Nah ada 5 kali pergantian sistem demokrasi yang terjadi di Indonesia Dimulai dari demokrasi parlement dan jilid 1 Jadi kita itu pernah mengalami 2 kali parlementer Memang pada awalnya, jadi pada masa 1 ini adalah Antara tahun 1945 sampai 1949 Pada awalnya, sistem ketika Indonesia merdeka itu Demokrasi yang kita terapkan adalah demokrasi presidensial Dimana ada presiden dan wakil presiden Kemudian ada beberapa menteri yang membantu Nah untuk melengkapi azaz demokrasi itu kan harus ada jidikatif legislatif Maka dikeluarkanlah maklumat 10 wakil presiden pada bulan November Untuk membentuk badan legislatif melalui KENIP Komite Nasional Indonesia Pusat Tapi pada bulan Desember 1945 Sistem pemerintahan ini mengalami perubahan Karena menyesuaikan perjuangan diplomasi pada waktu itu Sehingga harus mengganti sistem pemerintahan yang awalnya demokrasi presidensial Menjadi demokrasi parlementer Nah pada masa awal parlementer ini Sistem pemerintahan ini dipimpin oleh seorang perdana menteri Dimana perdana menteri ini diangkat oleh presiden Dan bertanggung jawab oleh presiden Nah bagaimana posisi presiden? Presiden ini selaku sebagai kepala negara Nah pada tahun 1949 bulan Desember Sistem parlementer jilid pertama ini harus mengalami perubahan Karena sesuai dengan hasil KMP Bahwa Indonesia harus menerapkan yang namanya Republik Indonesia Serikat Maka masuklah demokrasi parlementer jilid 2 Nah pada masa ini berlangsung antara tahun 1949 sampai 1959 Dimana demokrasi yang dijalankan pada masa ini adalah demokrasi konsisional Yang banyak menonjolkan peran parlement dan partai-partai dalam menjalankan pemerintahan Nah pemerintahan sendiri ini dipimpin oleh perdana menteri Yang bertanggung jawab pada parlement dan presiden Jadi bukan hanya presiden Tahun jawab pada parlement tapi juga pada parlement Nah presiden sendiri ini masih tetap fungsinya Yaitu sebagai kepala negara Tapi pada masa demokrasi parlementer ini Terjadi ring pergantian perdana menteri Karena banyak kepentingan persisional kepentingan antar partai di dalam parlement Dan akhir dari demokrasi parlementer ini ketika berlangsungnya pemilihan umum pertama pada tahun 1955 Nah pemilihan umum ini menjadi wujud dari demokrasi di Indonesia yang pertama kali Yang kedua adalah masuk pada masa demokrasi terpimpin Pada masa demokrasi terpimpin ini sebenarnya menerapkan demokrasi konstitusi Tapi banyak penyelewangan yang ada di dalamnya Seperti pembubaran DPR pada DPR hasil pemilu Padahal secara demokratis tidak boleh seorang presiden itu Membubarkan anggota legislatif harus melalui pemilu Dan menggantinya menjadi anggota DPR yang dipilih presiden Sehingga nanti pada dasarnya akan menghilangkan balans keseimbangan Kemudian juga memerger menggabungkan beberapa partai politik Selain itu memutuskan jabatan presiden seumur hidup Dan penerapan demokrasi terpimpin berarti kekuasaan mutlat ini berada di tangan presiden Nah demokrasi ini berlangsung sampai tahun 1965 Sampai pada akhirnya presiden Soekarno digantikan oleh presiden Soekarno Dan mengawali sebagai demokrasi kode baru Pada masa demokrasi kode baru ini Lebih dikenal sebagai demokrasi Pancasila Dimana sebenarnya menerapkan konstitusi zona yang lebih menonjolkan sistem presidensial Namun pada pelaksanaan demokrasi Pancasila ini Terjadi banyak penyelenggaraan juga Di antaranya adalah pemenangan partai melalui pemilihan umum Yang dimonopoli oleh penguasa pada waktu itu Kemudian ada pembatasan kekuasaan dari legislatif maupun yudikatif Nah yang terakhir adalah demokrasi pada masa reformasi Pada masa ini lebih mendekankan koreksi dari pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa udah baru Dan lebih mengedepankan pelaksanaan demokrasi yang benar-benar berlanggaskan kedaulatan rakyat Artinya kebebasan rakyat itu menjadi hal yang paling signifikan Selain itu pada masa demokrasi reformasi ini lebih menguatkan peran yudikasi Legislatif dan pengawasan agar terjadi pemerintahan yang seimbang Kemudian juga sebagai wujud pelaksanaan demokrasi Dengan melaksanakan pemilihan secara langsung Bapak daerah, presiden bahkan secara langsung terbuka dan jujur Nah bagaimana wujud demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Baik kita akan bahas secara Pancasila dulu Bagaimana wujud demokrasi sesuai dengan Pancasila Nah demokrasi menurut Pancasila itu adalah demokrasi yang harus berlandaskan Pancasila Dimana terus berkembang segala sifat dan jiri-jirinya di dalam Pancasila Dan terdapat tafsiran dan pandangan demokrasi dalam pelaksanaan Pancasila Nah kemudian yang kedua Demokrasi Pancasila ini harus berlandaskan dua sumber nilai Yaitu demokrasi desa dan demokrasi ajaran agama Islam Demokrasi desa ini bersumber atas desa tradisi kolektif kebersamaan Keingatan memori bersama dari pemusyaratan desa Sedangkan demokrasi ajaran Islam ini menuntut kebenaran dan keadilan ilahi Dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan Nah bagaimana ciri-ciri demokrasi Pancasila Ciri-ciri adalah pemerintah ini berjalan sesuai dengan konstitusi Tidak melanggar undang-undang dasar 1945 Kemudian terdapat pemilu secara berkesindambungan Jadi setiap lima tahun sekali terdapat pemilu Kemudian ada penghargaan Adanya penghargaan atas hak asasi manusia Dan pelindungan terhadap kaum minoritas Dan yang keempat adanya ide dan ada kecaraan Untuk mengatasi permasalahan bangsa Dan yang kelima adalah ide yang terbaik akan diterima dengan suara terbanyak Jadi setiap usulan ide dari berbagai Mampun harus didasarkan pada suara terbanyak atau musyawarah mereka Nah isi pokok demokrasi Pancasila ini Yang pertama harus melaksanakan undang-undang dasar 1945 Dan penyebarannya dituangkan dalam batang buku dan penjelasan undang-undang dasar 1945 Kemudian yang kedua menghargai dan melindungi HAM Yang ketiga adalah melaksanakan tata negara yang berdasarkan kelembagaan Yang keempat adalah sebagai sendi hukum Yang dijelaskan dalam undang-undang dasar 1945 Bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bersifat demokratik Nah bagaimana wujud demokrasi menurut undang-undang 1945 Ada 10 pilar pokok demokrasi Sejak menurut undang-undang dasar 1945 Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang mahasiswa Yang kedua adalah demokrasi yang dengan kecerdasan Yang ketiga adalah demokrasi berkedaulatan rakyat Yang keempat demokrasi dengan rule of law Yang kelima adalah demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara Yang keenam adalah demokrasi dengan hak asasi manusia Yang ketujuh adalah demokrasi pengadilan yang berdeka Yang kedelapan adalah demokrasi dengan otonomi daerah Yang kesemilan adalah demokrasi dengan kemakmuran Dan yang kesepuluh adalah demokrasi berkeadilan sosial Demikian video perkulian hari ini Apabila ada kekurangan Saya mohon maaf mengutip dari Yusuf Al-Khudrawi Demokrasi adalah warga masyarakat dapat menunjukkan seseorang Untuk mengurus maupun mengatur segala urusan mereka Melalui suatu wadah yang dinamakan demokrasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!